Intro Halo, balik lagi ke channel gue, Bill Eisenhardt Hari ini gue masih main game Story of Seasons Pioneers of Olive Town Buat yang belum nonton episode-episode sebelumnya, lo orang bisa cek, gue ada taruh di playlist Sekarang langsung aja yuk, let's check out the video Jadi seperti biasa ya, si Victor dateng lagi Dia kalau dateng gini biasanya ada maunya sih Oh, jadi dia masih bahas tentang pembangunan kotanya Setelah kemarin bangun jalanan, sekarang dia mau bangun toko-toko gitu Nah, jadi intinya dia minta tolong kita selesain request board yang di Town Hall Buat bantuin dia bangun Nah, sekarang gue lagi mau bikin sawah baru Karena hujan, gue jadi gak perlu sirem-sirem tanemannya lagi Nah, ini kenapa gue bolongin satu tanahnya Karena gue mau taruh sprinkler disana Nah, sprinkler itu alat penyiram otomatis gitu Cuma karena gue gak tau jangkauan tanah yang dia sirem bakal berapa petak Jadi, ini gue masih ngetes dulu Ini kutumbernya panen nih Sekali panen, dapetnya dua lumayan Terus ini ada genangan air, belum bisa gue hilangin Kalau tiap hari hujan gini lumayan enak juga ya Soalnya jadinya kita gak perlu nyirem-nyirem tanaman lagi Ini gue bikin petaknya agak banyak di samping tempat naruh sprinkler Karena gue pengen tau, dia nanti nyiremnya itu bisa berapa petak gitu Sekarang kita bikin sprinklernya, terus kita coba taruh Cuma gak bisa langsung keliatan ya Karena lagi hujan Setelah selesai, gue sekarang mau ke toko hewan Nah, ini keliatannya ada event ya di toko hewan Ngomong apa nih jagoannya? Oh, jadi jagoannya ngasih tau ke Patricia Kalau rumahnya kita udah di-upgrade jadi lebih gede Nah, terus si Patricia bilang Kenapa gak sekalian biara peliharan aja Karena udah ada space kan buat pelihara hewan Nah, terus dia ngasih kita rantai gitu ya Untuk peliharan kita Jadi kita bisa bawa dia jalan-jalan gitu peliharannya Pakai tali gitu Tali atau rantai lah ya Nah, dia gak bisa nunggu katanya Kita bakal pilih peliharannya apa ya Coba kita lihat ya Ada peliharannya itu apa aja Oh, ada si Bainu Ini anjing khas Jepang ya Keliatannya karakteristik si peliharaannya ini lain-lain ya Jadi dia kayak ada sifat-sifatnya gitu Jadi si Bainu itu ada yang hitam, ada yang putih Ada yang coklat Terus ada anjing pom juga Sama ini Labrador Retriever Ini anjing gede ya Terus ada jenis lain lagi Ini Bernice Mountain Lucu-lucu sih Kalau lu orang kira-kira Pilih yang mana nih nanti Coba tinggalin di komen ya Karena gue belum ada duit Jadinya ini gue cuma lihat-lihat dulu Belum beli untuk sekarang, belum beli Ntar yang ada kalau kebeli Gak bisa ngasih makannya lagi kan Oh, kucingnya lucu banget Astaga Yang putih tadi lucu banget sih Kaliko Lucky Cat katanya Wih, Persia Ini yang bulunya tebel gitu Wih, ini keren sih Mainekun Tau bener gak gue bacanya Oke, sekarang gue ke Town Hall Kita lihat request-nya si Mayor tadi apaan Dia suruh kita bawain Lumber, Iron Ingoat atau Cloth Ini kalau request kayak gini Biasanya pilih salah satu ya Kita mau bawain yang mana Kemungkinan gue bawain Lumber Karena itu paling gampang bikinnya Sama ada yang minta grass Aneh banget sih Minta put doang loh, 5 Nah ini gue udah di farm gue Gue ambil Lumbernya Sama tadi ada yang request grass Jadinya gue ambil juga grassnya Gila grass gue ada 200 Dia cuma minta 5 Kenapa gak dibayarin semuanya Ini gue ambil silver ore juga Untuk mesin Buat bikin silver Ingoat Terus kalian gue nebar-nebar Benih dulu Ini gue ngetes Nanem Powder Dikit doang Sekarang kita balik lagi ke Town Hall Sudah tinggal kita lihat Besok bakal ada toko baru apa Sekarang hari ke 9 udah selesai Gue abis kerja-kerja Stamina udah abis Dan kita tidur Terus kita lihat besok Bakal jadi toko apa nih Oh ini di grocery store ada Produk baru ya katanya Ini masuk hari ke 10 Dan si Clemens dateng Dia bilang Kalau hujan gitu Bisa ada genangan air Nah genangan airnya itu Bisa kita serok pake Ember Nah ini dia ngasih embernya ke kita Jadi embernya itu ternyata Bekasnya si Clemens ya Coba kita lihat di tool bag Terus ada tali juga Yang buat pet kita jalan-jalan Cuma belum bisa pake Karena gue belum punya pet nih Sekarang kita coba Gituin genangan airnya Jadi kalau genangan airnya Di sayerok itu Kita dapet Tanah liat ya Nah tanah liat ini untuk apa Masih belum tau Nanti gue bakal pelajarin Kemungkinan untuk Nge-craft sesuatu sih Oh dapet tau tuh Full Burit A natural treasure Created by lightning strike Oh jadi Itu katanya Full Burit itu terbentuk Karena Sambaran petir ya Dan itu bisa disumbangin Ke museum Ini di pulau kedua Gue coba Serok-serok juga Ternyata dapetnya masih Clay Oh ada bunga Pink cat flower Ini juga ada batu Bisa dipecahin Dia bisa dapet rock salt Rock salt ini Keliatannya bisa buat masak Kayaknya garam gitu Terus ada oyster juga Aduh Kontrolnya itu kadang suka Ngaco ya Jadi kita gak kena Kalau kolam yang gede ini Ternyata Gak bisa diserok ya Kebanyakan mungkin airnya Harusnya sih bisa Tapi mungkin nanti Setelah embernya Di upgrade Nah gue coba tes Yang kolam agak kecilan Nah kalau ini bisa ya Oh cuma harus berkali-kali Nyeroknya Karena sekali serok itu Kurangnya cuma dikit Kita liat ya Dapetnya apa nih Wih ada treasure chest Tapi tas gue penuh Anjir Mesti balik dulu ke atas Buat naruh barang Oh iya Kenapa gue masukin Ke toolback aja Kapak-kapak ini Yang gak kepake Jadi tas gue ada slot satu ya Oh Time Worn Object ya Ini mirip yang kayak kita nambang Dapet dari nambang Berarti kita harus ke museum Untuk uprace Nah ini gue udah di kota Terus ada event Si Victor lagi ngobrol sama Karina Si Karina ini kayaknya orang Itali ya Soalnya dia nyapanya bonjour Oh ternyata si Karina ini Sebelum datang ke kota ini Dulunya stylist Wih jadi toko yang kemarin kita bantu Di town hall itu Keliatannya bakal dibikin salon Tuh dibikin salon ternyata Terus si Karina kayaknya bakal kerja disitu Iya bener Si Karina bakal kerja disitu Dan kita bisa beli baju Sama ganti model rambut kita disitu Kata si Victor ntar orang kota ini Bakal jadi lebih fashionable Soalnya sebelum ada salon ini Mereka kalo mau beli baju Jauh gitu Harus ke kota sebelah Terus kata Karina Ntar gue bakal bikin lo orang secantik bunga Terus kata Victor Kok lo ngomongnya kayak gitu Kayak penjahat di kartun-kartun Wah ada si Lovet ya Oh si Lovet ini orang kaya Yang rumahnya gede banget itu loh Jadi dia bilang Dia bakal jadi customer setia salonnya Karina Sekarang kita bakal langsung cek salonnya Kita liat di salonnya ini ada apa aja Bajunya segala macem Oh jadi bajunya itu kita harus bookin ya Pake material dari kita Sama duit dari kita Halo Halo Coba kita liat Topinya dulu topi Oh Topi petani Nah ini Bisa kita dandanin sesuka kita ya Cuma harus siapin bahannya nih Untuk bikin topi dan baju-bajunya Kita bisa sesuaiin kaya bajunya Dengan karakter kita Mau dibikin kaya gimana gitu karakternya Personality karakternya Tuh ada baju cowboy juga ya Jadi ini baju cowok-cewek Tetep bisa kita pake ya Gender kita disini Walaupun cowok atau walaupun cewek Kita bisa pake baju cowok atau baju cewek Wih ini lumayan keren sih jaket Blackpunk style Cuma ini kita masih sedih banget ya Buat beli baju atau bikin baju aja Masih gak ada duit nih Terus kebayang gak sih Harga Kita upgrade rumah Dari tenda Jadi rumah kayu itu Cuma Rp2.000 Terus ini baju harganya Rp10.000 Terus pake Bahannya dari emas tuh Oh bukan dari emas ya Cuma kayanya doang warna kuning Gue pikir dari emas anjir Nih kalo cewek-cewek Biasanya demen nih Dandanin karakternya Kaca matanya juga banyak modelnya Terus ada warna-warnanya juga Kita bisa sesuaiin Nah tiap warna itu ternyata bahannya beda Yang ini pake mortar Sama kaca Mortar ini kemungkinan dari clay yang tadi kita dapet itu Karena liat itu Kalo yang gelas itu Keliatannya sih dari yang kita tambang Ada glassrock kan Nah dari glassrock itu Keliatannya Kita harus diproses di maker gitu Untuk jadi kaca Setelah ngecek kacamata ini Gue bakal coba ngecek Hairstyle Siapa tau ada yang baru Rambut nih Coba kita liat ya Oh ternyata gak ada ya Coba warnanya Warna juga sama Keliatannya gak ada yang baru Kalo hairstyle Sama kayak waktu kita pertama kali bikin karakter Sekarang kita bakal lanjut ke museum Karena ada time worn object yang tadi kita dapet dari treasure chest ya Mau kita appraise Kita liat ya Jadinya apa Oh dapet brownstone medal Gunanya apa Coba kita baca ya Special medal issue by the town Gak ada gunanya Cuma buat disimpen Dipajang gitu Atau dijual Coba nanti kita cek jual Harganya berapa ya Ini gue mau donate pressure Ada yang tadi Fulgurit Oke sekarang gue habis Beresin kerjaan Terus udah sekarat Staminanya Jadi gue langsung pulang tidur Hari ke 10 Selesai Sampai disini dulu video kali ini Ayo super channel ini Dengan klik tombol like Dan subscribe Comment juga di bawah ya Kalo kamu punya kritik Atau saran Untuk meningkatkan kualitas channel ini Thank you Buat semua yang udah nonton Semoga kalian terhibur See you on the next video Bye bye Bye